vario 150 fi perbaikan motor ngebul vario 150 fi mudah tanpa melepas mesin dari rangkanya disini mekanik bengkel akan memberikan caranya dan tutorialnya dalam melakukan dan membongkar spare part-spare partnya seperti melepas block head atau blok mesin depan blok seher dan sehernya tanpa melepas mesin dari rangkanya jadi dalam melakukan perbaikan motor yang ngebul untuk vario 150 fi itu sedikit agak cepat karena kita enggak perlu melepas mesin dari rangkanya disini sedikit agak lebih mudah ya teman-teman enggak begitu makan waktu karena ya itu tadi mekanik bengkel sebut dalam melakukan perbaikan motor vario 150 fi yang ngebul tanpa melepas mesin dari rangkanya menghemat waktu juga ya teman-teman tapi sebelum lanjut dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor oke lanjut langsung saja mekanik bengkel akan memberikan caranya dan langkah-langkahnya mungkin cara dan metode ini sudah banyak dipakai sama teman-teman mekanik tetapi ada juga mekanik yang belum tahu cara ini teman-teman mekanik masih banyak yang dalam melakukan perbaikan motor ngebul vario 150 fi dengan cara melepas mesin dari rangkanya jadi kalau kita melakukan perbaikan motor ngebul vario 150 dengan melakukan pelepasan mesin dari rangkanya minimal kan membutuhkan teman-teman membutuhkan dua orang satu untuk megangin mesin yang satu lagi untuk melepas mesinnya Oke semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya jadi langkah-langkah dan cara-cara dalam melakukan perbaikan motor ngebul mudah vario 150 fi tanpa melepas mesin dari rangkanya seperti ini teman-teman ya satu kita lepas hal-hal yang menghalangi kita dalam melakukan pembongkaran mesin teman-teman jadi ini motor vario 150 fi keluhan motornya ngebul disini nanti mekanik bengkel akan melepas block head atau mesin depan ini dan melepas block seher dan share-nya Oke kita lepaskan hal-hal yang menghalangi seperti total body kabel-kabel soket-soket ya ini sudah mekanik bengkel lepas sudah kosong ya teman-teman jadi artiannya kita hanya melepas mur-mur atau baut-baut pengikat blok mesin ini saja kita nanti akan lepas juga baut pengikat shock breaker teman-teman disini kenal pot juga sudah mekanik bengkel lepas ya teman-teman radiator juga sudah mekanik bengkel lepas water pump juga sudah mekanik bengkel lepas gigi timming rantai keteng juga sudah mekanik bengkel lepas lifter otomatis tonjokan rantai keteng juga sudah mekanik bengkel lepas ya teman-teman jadi artiannya kita hanya melepas blok head atau blok mesin depan ini blok seher dan sehernya karena tadi mekanik bengkel sudah sebutkan kita bebaskan hal-hal yang menghalangi pada saat kita akan melakukan pembongkaran mesin ini teman-teman apabila kita nggak melakukan hal ini kita akan kesulitan pasti kita dalam melakukan perbaikan motor ngebul untuk motor metik khususnya vario 150 pasti masih banyak teman-teman yang melepas melepas mesin dari rangkanya karena apa merasa sedikit mungkin agak ribet kalau nggak melepas mesin dari rangkanya Oke dan langkah berikutnya kita siapkan balok tebal seperti ini teman-teman ya Nah nanti balok tebal ini fungsinya untuk mengganjal standar tengah ini teman-teman supaya motor sedikit agak tinggi otomatis nanti setelah balok ini mengganjal standar tengah dan kita lepas baut pengikat shock breaker otomatis si belakang akan turun dan si mesin depan ini akan naik teman-teman ya seperti itu ya nih jadi otomatis pada saat kita melakukan pelepasan blok head ini dan blok seher tidak terhalang sama besi rangka yang ada di depan blok head ini Oke teman-teman ikuti video dari mekanik bengkel ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat teman-teman dalam melakukan pelepasan mesin pembongkaran blok head blok seher dan seher perbaikan motor ngebul vario 150 fi ini tanpa melepas mesin dari rangkanya Oke lanjut mekanik bengkel akan melakukan pelepasan mesin dari rangkanya pertama kita ganjal standar tengahnya dengan balok kayu tersebut ya teman-teman sudah mekanik bengkel siapkan mekanik bengkel menggunakan sarung tangan ya teman-teman untuk safety ya jadi mekanik bengkel sudah terbiasa memakai sarung tangan dalam bekerja kalau teman-teman nggak biasa ya nggak apa-apa Oke langsung saja mekanik bengkel akan memasang balok ke standar tengah terlebih dahulu oke seperti itu ya teman-teman otomatis si roda belakang akan menjadi naik dan tinggi ya teman-teman nanti setelah kita lepas baut pengikat shockbreaker otomatis si roda belakang akan turun ke bawah dan menempel bengkel pada lantai Oke langsung saja mekanik bengkel lepas nah seperti itu ya teman-teman otomatis otomatis si roda belakang akan turun rangka naik dan mesin-mesin depan pasti akan naik ke atas tuh ya otomatis mesin akan naik ke atas pada saat nanti kita lepas blockhead nya dan blokser nya nggak terhalang sama besi rangka ini Oke lanjut sekarang mekanik bengkel akan lepas baut-baut pengikat yang ada pada mesinnya kita lepas baut pengikat yang ada sebelah kiri ya teman-teman eh sorry sebelah kanan untuk motor vario 150 ada baut pengikatnya disebelah kanan ini ya menggunakan kunci T10 kita lepas baut pengikat yang sebelah kanan baut 10 menggunakan kunci 10T ada dua baut ya teman-teman ya ada dua baut oke setelah selesai maka kita bisa langsung melepas mur mur pengikat blockhead nya ini ya ada empat mur teman-teman menggunakan kunci T14 sorry 12 teman-teman oke mur mur pengikat murnya ada ring nya teman-teman teman-teman ya jangan sampai hilang Oke mur-mur pengikat sudah terlepas setelah itu maka kita bisa langsung melakukan pelepasan mesinnya blok head blok seher dan sernya teman-teman dengan mudah sekarang mekanik bengkel akan lepas blok headnya ya karena mur-mur dengan baut-baut pengikat sudah terlepas kita lepas blok headnya Oke teman-teman blok head mudah untuk dilepas karena tidak terhalang sama rangka yang ada di depan bloknya nih Oke blok head sudah terbuka kita lepaskan paking-pakingnya teman-teman dan lidah bawahnya ya paking sengnya terlepas lidah keteng bawah kita lepas lalu kita bisa melepas blok sehernya oke blok seher sudah mulai terlepas blok seher sudah terlepas ya teman-teman lalu kita buka blok sorry lalu kita bisa lepas sehernya oke teman-teman itulah tutorial dari mekanik bengkel cara melepas mesin blok head blok seher motor vario 150 fi untuk melakukan perbaikan motor ngebul mudah tanpa melepas mesin dari rangkanya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua ya 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 selamat menikmati